...sebesar 29,16% dalam pandangan dengerasi milenial Papua... ...pengarang responden yang menilai sangat bangga sebesar dan potensi sumber daya manusia terkhusus. Hari ini kami selalu didominasi oleh isu-isu pemilu. Kami melihat ini... Ya, dari hasil survei yang di Selenggara Kone Lembaga Pemilih Indonesia, memang mayoritas responden menilai bahwa kaum milenial Papua bangga dengan kinerja Pak Jokowi. Terutama mereka merasa bahagia dengan hadirnya pusat kreatif kaum muda itu. Selain itu juga di hasil survei ini dapat kita temukan bagaimana kaum milenial Papua juga sangat bangga... ...dengan Prof Budi Gunawan, termasuk Menteri PUPR yang dianggap berjasa di dalam pembangunan. Pusat Kreatif Kaum Muda Papua dan juga dalam pembangunan 10 asrama mahasiswa Nusantara... ...yang nanti menampung mahasiswa Papua di seluruh Indonesia, di 10 kota di Indonesia. Nah ini sebetulnya hasil survei ini kan cara kami untuk mengapresiasi kerja pemerintah... ...untuk hal-hal yang bisa memicu sentimen positif dari masyarakat... ...supaya pembangunan ini bisa berjalan bersamaan dengan sentimen positif... ...atau tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.